Pertama-tama kita potong rock wall ukuran 2 cm x 2 cm, kemudian kita basahi dengan air, jangan terlalu banjir tetapi cukup basah Kemudian kita lubangi rock wall dengan ujung ballpoint dan kita masukkan benih sebanyak 8-12 benih ke dalam lubang tersebut Nah sekarang saya mau melakukan pengecekan benihnya hari pertama Disini udah kelihatan kangkung udah mulai benihnya udah mulai pecah ya, tapi belum semuanya Kalau udah pecah 2 hari lah, kita langsung kenalin ke matahari, gak perlu pakai plastik lagi Terus kalau selendri lama sih, selendri lama, ya tiap hari siram dengan air biasa Sampai muncul daun sejatinya 4 lembar Dan ini bawahnya ada bawang merah Oke, jangan lupa disiram Nah kangkung setelah hari kedua, kita cek apakah udah pecah biji, nah ini udah pecah semua biji kangkungnya Kita akan lepas plastiknya Jangan lupa siram setiap hari sampai tumbuh daun sejatinya 4 lembar Kemudian kita letakkan dekat dengan sinar matahari Udah mulai kelihatan tunas-tunas mudanya ya Ini hari kelima, kangkungnya udah mulai numbuh Tapi saya masih nunggu lagi sehari dua hari lagi Karena ini udah, ini masih Apa namanya, belum naik Batangnya Terus masih ada beberapa juga yang masih kecil Seperti ini, saya tunggu dulu sehari Hapai dua hari Kalau pertumbuhannya masih sama, saya akan pindahin semuanya langsung Ke sistem bernutrisi Kita siapkan nutrisi AB mix sebanyak 5 cc nutrisi A, 5 cc nutrisi B ke dalam 1 liter air Masukkan benih yang sudah tumbuh di atas rockball Kita masukkan ke dalam sistem bernutrisi Kemudian tuang air nutrisi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan Yaitu wadah botol bekas Jangan lupa untuk selalu mengecek air nutrisi setiap 5-10 hari hingga panen Sekitar sebelumnya Kepala Kepala eyah E pereiktória selamat menikmati